Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok materi struktur kurikulum yang beranggotakan ilmi Askiya Rohma, Latifah Putri Sejaah, dan saya sendiri, Rani Enjoah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang struktur kurikulum. Pengertian struktur kurikulum secara umum adalah struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep perorganisasian konten dalam sistem belajar dan perorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester. Sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Mauna juga menyatakan bahwa struktur kurikulum adalah gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum, menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang peserta didik, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur, ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas jumlah mata pelajaran dan beban belajar. Mauna 2009. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempu oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan pembelajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud, terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Yamin 2007. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan, dalam hal ini sekolah menengah kejuruan dan merasa alia kejuruan diarahkan untuk mencapai tujuan menguasai keterampilan dan atas kejuruan. Kurikulum SMK atau MRK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran kejuruan, muatan lokal, dan pengembangan diri. Struktur kurikulum SMK MRK meliputi substansi pembelajaran yang ditempu dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun, baik kelas 10 sampai dengan kelas 12. Struktur kurikulum SMK MRK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kejuruan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan serta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan. Anda akan dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan kejuruan. Struktur kurikulum merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK MRK, perangkat pembelajaran lainnya yang meliputi antara lain, satu, kompetensi dasar tiap mata pelajaran, dua, contoh silabus, tiga, contoh rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan empat kelompok kompetensi yang dapat dilakukan sertifikasi kompetensi akan diatur oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Ini adalah contoh struktur kurikulum di SMK MAA. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.